Intro Saudara di tengah pandemi yang jauh dari usai, uluran tangan sesama kini jadi begitu bernilai. Di Bandung, Jawa Barat, seorang warga menjual mobil pribadi untuk kebutuhan dapur umum bagi pasien isolasi mandiri. Sementara di Karawang, pemuda mengirim bantuan bahan pokok bagi warga terdampak selama masa PPKM. Inilah kesibukan dapur umum di kawasan Jalan Cipedes, Sukajadi, Kota Bandung. Ibu-ibu PKK dan warga menyiapkan nasi dan lauk bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. Adalah Tubagus Zainal Arifin yang jadi penggerak. Pengalaman saat menjalani isolasi menjadi pemicu aksi sosial. Tubagus diberi bantuan makanan oleh tetangga. Dapur umum yang awalnya hanya di lingkup kelurahan, kini cakupannya mencapai sebandung raya. Dalam sehari, 4.000 paket makanan didistribusikan. Tubagus bahkan harus menjual mobil pribadi untuk menyokong kebutuhan dapur umum. Daripada tidak bermanfaat, maksudnya mobil ada, kita ada beberapa. Jadi, dikasih ini kita jual aja nih buat teman-teman. Jadi, kita pernah sampai beberapa hari itu, yang seharinya 8.000 itu, kalau misalnya minim saja kita kalikan 10.000, itu dalam satu hari, kita pengeluaran sudah sampai 80 buka. Nah, sekarang Alhamdulillah, di dapur kita juga ada beberapa, ada yang berdasarkan memang kemandirian, seperti di Rego, kita hanya supporting vitaminnya buat mereka masak dan bahan-bahan itu dari penerus kewilayahan. Dapur umum didirikan sejak PPKM darurat berlaku, awal Juli lalu. Tubagus menyebut, akan terus menjalankan aksi sosial ini semampunya. Aksi sosial juga dijalankan pemuda di Karawang, Jawa Barat. Hendra Supriyatna tidak menjual mobilnya. Ia memakainya untuk mengantar bantuan sosial. Sejak PPKM darurat berlaku, mobil jenis sport ini membawa puluhan paket bahan pokok, menyusuri kampung serta pinggiran kota. Tak jarang, mobil terhenti di pinggir jalan, dan sang empunya harus berjalan kaki menyusuri gang sempit untuk sampai ke perkampungan. PPKM ini diberlakukan, PPKM darurat ini. Intinya kami membantu masyarakat bersama istri saya di kantor hukum haria mandalika ini tujuannya untuk membantu pemerintah karena ada beberapa yang belum dikaper oleh pemerintah. Itu kami bahu-membahu dengan pemerintah supaya semuanya terkaper, jangan sampai ada yang kelaparan. Jangan sampai ada yang kelaparan. Sudah berapa titik, atau area mana saja sudah di... Berarti dengan titik ini hampir 12, 12 titik. 12 desa berarti. 12 desa. Iya, 12 desa. Kendra berharap, bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV